Pelayanan kesehatan RSUD Kota Tangerang kepada pasien peserta BPJS Kesehatan masih berlangsung normal sesuai SOP, di mana 98 persen pasien RSUD Kota Tangerang merupakan peserta BPJS Kesehatan. Para pasien sejak pagi antri untuk mendaftarkan diri sebelum mendapatkan pemeriksaan tim dokter. Meski demikian, tunggakan klaim BPJS Kesehatan kepada RSUD Kota Tangerang mencapai 17 miliar rupiah, terhitung sejak bulan Juli hingga Oktober 2019. Kondisi ini berdampak pada efisiensi operasional rumah sakit berupa penggunaan listrik dan lift untuk meminimalisir pengeluaran. Direktur utama RSUD Kota Tangerang, Dr. Henni Herlina mengatakan, untuk pelayanan dan pemberian obat-obatan kepada pasien tidak berdampak, dikarenakan penyedia obat memberikan tengah waktu hingga 3 bulan untuk pembayaran. BPJS sudah mulai menunggak ya, sampai saat ini besarnya tunggakan sudah mencapai 17 miliar, 17 sekian miliar. Ini yang biasanya BPJS itu pada 2 bulan sekali dia sudah langsung pada saat kita klaim sudah ada pembayaran, tapi sejak hari ini sudah mulai ada tunggakan-tunggakan. Untuk dampak pada pelayanan, kami tetap masih berusaha bisa memberikan pelayanan sesuai standar. Yang kami lakukan adalah efisiensi di operasional saja. Selama berubah di sini, selama olor anak saya dari tahun bulan, pelayanan ini sangat beda. Menunggu maska, maska, maska budur, masih beda. Oh ya, budur. Maska, tidak semua tentu seperti biasa? Tetap seperti biasa. Kebetulan untuk pelayanan anak saya kan ada serebran pasi, jadi kalau kebetulan ada obat-obat yang harus dikiribut di luar, ya kita amin. Direksi RSUD Kota Tangerang telah melayangkan surat tagihan kepada pihak BPJS Kesehatan, namun hingga kini belum ada tanggapan apalagi pembayaran. Herman Arief, Kota Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.